Badan kesehatan dunia WHU memaklumatkan agar pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri melengkapi diri dengan oximeter. Oximeter adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Seiring dengan rekomendasi WHU tersebut, permintaan oximeter di pasaran terus meningkat, termasuk di pasar pramuka Jakarta Timur. Sejumlah pedagang mengatakan permintaan oximeter belakangan naik hingga 50 persen. Harga oximeter berkisar antara 300 ribu rupiah hingga 1 jutaan rupiah tergantung merk. Kenaikan harga apa? Kenaikan permintaan apa? Permintaan ya naik dari biasa. Berapa banyak? Bisa 50 persen ada. Kalau untuk harganya sendiri apa? Harganya terjangkau. Sekitar berapa sih? Sekitar 350. WHO menyatakan oximeter diperlukan untuk memastikan kondisi pasien yang menjalani isolasi mandiri tetap aman. Sebab COVID-19 berpotensi menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam darah secara tidak terduga. Kadar oksigen yang menurun tanpa disadari pasien atau happy hypoxia bisa menyebabkan pasien COVID-19 mengalami sakna pas secara mendadak. Dan tentu bisa berakibat fatal.